Halo Youtube, ketemu lagi dengan channel Balinese Kultur & Hindu dalam sesi memasak. Hari ini saya akan mencoba membuat olahan dari kubis atau sayur kol ini. Mau tahu apa saja? Ikuti saya terus ya. Jangan lupa dukungannya untuk channel Balinese Kultur & Hindu dengan cara men-subscribe. Boleh di-like, boleh di-share, kemudian boleh juga dicoba. Ayo ikuti saya terus apa saja yang akan saya buat hari ini. Yuk, yuk, yuk. Hari ini saya akan membuat dua olahan dari sayur kol atau kubis ini. Yang pertama itu saya akan membuat namanya tumis sayur kol. Ini caranya sangat mudah tapi rasanya enak. Bisa dicoba kalau lagi pas malam hari kalian tiba-tiba lapar terus ada yang ada di kulkas cuma sayur kol. Ini bisa menunda lapar. Oke, yang kedua. Kalau membuat tumisan kol itu bumbunya apa saja. Di sini saya akan memakai bawang merah. Ada berapa siung ini ya? Ini siungnya ada 8. Ya, ini ada 8. Udah ada 9. Kemudian bawang putihnya ada 4. Karena saya pengen rasanya agak pedas jadi saya pakai cabainya lebih banyak. Di sini saya pakai 6 buah cabai. Tidak lupa ada sedikit terasi. Kemudian ada kaldu jamur. Kemudian ada garam. Nah, untuk yang kedua itu bahannya saya akan membuat yang namanya orak arik kol dengan telur. Yaitu bahan utamanya tetap ya sayur kol atau kubis. Kemudian di sini bumbunya saya pakai 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Kemudian saya di sini juga ada setengah dari bawang bombay. Dan di sini ada 3 cabai yang pedas cabai kecil. Tidak lupa saya memakai 2 buah butir telur. Karena saya ingin lebih banyak telurnya daripada kubisnya. Ayo kita memulai masak hari ini. Saya potong kolnya dulu ya. Saya tidak pakai semuanya. Kalau buat tumis saya pakai setengah kol saja. Ini kita potong dulu. Kita keluarkan hati kolnya. Kalau buat tumis, dipotongnya agak besar ya. Tumis dipotong-potong, kita taruh dulu. Setelah dipotong-potong. Kita akan cuci. Kemudian setelah kolnya dicuci, kita akan potong bawang merahnya. Kalau ditumis bawang merahnya dipotong tipis-tipis ya. Terima kasih telah menonton. Setelah bawang merahnya semua diiris, sekarang giliran bawang putih. Terima kasih telah menonton. Setelah bawang putihnya, sekarang giliran cabainya. Terima kasih telah menonton. Kalau semua bumbunya sudah dipotong bawang merah, bawang putih, dan cabai. Sekarang, kita siap untuk menggoreng atau mengumis. Nah, kita panaskan minyak dengan api yang sedang ya. Kita tumis dulu bawang putihnya setelah panas. Kemudian masukkan bawang putih dan cabainya. Terima kasih telah menonton. 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 Saya akan menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak perlu lama Ini secara kayu Kita masukkan kaldu jamurnya Dan garamnya Ini diaduk Sampai merata Kalau sudah layu seperti ini Insananya dia sudah matang Kita matikan kompornya Lalu siap di hidangkan Dan dinikmati Matikan kompor Sekarang kita siap di hidangkan Sekarang Saya akan membuat Olahan kol yang kedua Yaitu Ora-ari kol dengan telur Kita pakai sedikit saja Sisanya bisa kita simpan di kulkas Pakai besok Ini dipotong tipis-tipis sekali Tepis-tipisnya Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau sudah tipis seperti ini Sekarang kita cuci Sekarang kita potong Bawang merahnya Bumbunya Setipis-tipis Biar lebih dekat Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah bawang merahnya Kita potong bawang putih Kita potong bawang putih Lalu bawang bombay Lalu bawang bombay Ini manis ya Enak kalau dipakai tumis-tumisan Lalu kita potong cabainya Kecil-kecil saja Tipis-tipis Bawang cabainya Pedas Kalau sudah Sekarang kita akan Wih Ketinggalan lagi satu Oke Kalau sudah Kita Pindahkan ini dulu Bumbunya Tidak apa-apa ya Dikampur jadi satu Karena nanti kita Akan menyatukan mereka Sekarang kita Pecahkan telurnya dulu Ini telurnya sudah saya cuci Satu buah telur Dua buah telur Kita ambil Garam sejumput saja ya Sejumput kira-kira segini Kemudian Kaldu jamur Ada setengah Yang segini ya Setengah dari Sendok teh Kemudian Kita masukkan Bumbu yang Eh kita kocok dulu Kemudian Kita bisa Masukkan Bumbunya Terus Colnya Sudah dicuci Kita bisa Masukkan Colnya Kita aduk-aduk Kita campurkan Mereka Menjadi satu Jatuh Kalau ada yang jatuh Dibuang saja ya Nggak usah dimasukkan lagi Kedalam mangkok Nah kalau sudah Tercampur rata Seperti ini Sekarang Waktunya Kita Menggoreng Kita panaskan Minyak dulu Di atas Wajan Setelah Minyaknya Panas Kita Masukkan Adonannya Ini simple sekali Membuat Masakan Olat Alik Kelur Ini Paling Enak Karena Sayurnya Ada Terus Protein Dari Hewani Ada Vitamin Vitamin Dari Sayurnya Juga Ada Dan Rasanya Enak Sekali Silahkan Coba Nanti Di rumah Kita Tunggu Kalau Sudah Kecoklatan Di bawahnya Bisa Langsung Dibalik Kita Tunggu Juga Yang Di bawah Coklatan Seperti Ini Artinya Sudah Matang Kita Angkat Lalu Kita Siap Hidangkan Dan Nikmati Ayo Selamat Mencoba Nah Ini Dia Dua Hasil Olahan Dari Kol Atau Kubis Yang Ini Adalah Tumis Kol Yang Ini Orang Ari Kelur Tumis Kol Dan Orang Ari Kelur Ini Paling Nikmat Itu Dinikmati Selagi Masih Panas Kalian Tau Kenapa Makanan Di Restoran Di Rumah Rumah Makan Itu Selalu Enak Itu Bukan Mereka Pakai Penglaris Tapi Karena Masakannya Itu Baru Matang Apapun Jenis Masakannya Kalau Kalau Lagi Hangat Hangat Itu Pasti Enak Pakai Banget Jadi Selamat Mencoba Jangan Lupa Komen Boleh Atau Saran Sarannya Dan Tidak Lupa Lagi Biar Kami Semakin Semangat Membuat Video-video Yang Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Ditonton Videonya Sampai Habis Sampai Jumpa Dalam Edisi Memasak Berikutnya Bye Sekarang Saya mau Cobain Anak-anak Saya Minta Oke Siapa Mau Saya Minta Saya Minta Oke Coba Ini Siapa Mau Sebentar Masih Panas Di Tup Dulu Ya Gimana Rasanya Bli Dego Sekarang Adek Yuk Dulu Ayo Udah Gimana rasanya Dek Bunda Sudah Direview Diketakan Enak Oleh Anak-anak Saya Selamat Mencoba Diketakan 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 Diketakan